bilang subscribe info Desa Tena jangan lupa wah ini yang gaul ini wah jadi teman-teman ya Sekarang ini kita lagi ada kegiatan posyandu tepatnya di desa kami Desa Lambusa ya Kecamatan Kudang jadi ini memang tempatnya agak sempit ya jadi mau dimalumi kita lagi bangunkan yang baru nah prosesnya tadi dimulai dari apa peserta ibu-ibunya masuk terus ini registrasi ya pendaftarannya jadi sebelum diperiksa atau memeriksakan anaknya mereka mengisi pendaftaran dulu ya teman-teman ini saya nggak tahu ini kenapa warga saya ini buahnya anaknya ini bingung saya ini teman-teman ibu kalau benar tahu itu anak berapa? anak pertama kalau boleh tahu tanggal lahirnya berapa sayang? ibu kehendak di mana sayang? gimana? klinik mana? jadi nanti setelah dari meja sini menuju ke setelah dari sini kemana bu setelah dari sini menuju ke meja mana oh langsung ke bagian sini ya jadi setelah pendaftaran langsung ke sini ya saya juga tidak mudeng teman-teman ini beginilah kondisi dari pos Yandu kami ya memang kondisinya agak agak memprihatinkan karena sempit ya sementara kita baru mulai pembangunan yang baru nah ini saya ada juga para pendamping desa terus sana ada pendamping lokal desa tidak tahu apa maksudnya kesini ini mau nyatat setanting kayaknya ini teman-teman ini lantik pas, lantik sudah makan bubur? sebentar saya kira perlu makan dulu bubur makan makan penutup oh lihat aku aduhnya kadar ini berfungsi atau tidak aduhnya berfungsi tidak sampai kelebihan fungsi kayaknya ini ya kelebihan terus sana juga ini mau mencatat apa? rap rap kb rap kb rap kb di catatnya insentif insentif kader kusyakil oh oke oke jadi ini juga dari anak-anak paut ya karena sekarang proses belajarnya ini agak terganggu karena gedungnya sementara di rehab ya teman-teman ini ada adik-adik yang kecil-kecil yang cantik-cantik di syuting pak desa dulu nah bisa bilang subscribe enggak bilang bisa coba-coba mana ulil 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 mana ulil 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 bilang subscribe info desa channel subscribe dan like gitu jangan lupa jangan lupa wah ini yang gaul ini wah nah terus ini ini kepala sekolahnya ya teman-teman ibu Kasmi Atun bagaimana bu bagaimana ini selama gedungnya di rehab ini sekarang saya enggak tahu ini dimana belajarnya ini untuk sementara belajarnya di rumah saya pak jadi dua ruangan seatur mungkin lah sebaik mungkin tapi tetap memakai apa menutupi protokol kesehatan nanti kalau emang disana enggak bisa bisa disini juga bisa bisa pakai di posyandu juga bisa terima kasih pak desa yang penting sekarang disabari dululah ini yang cili-cili yang bisa ditakui mana mana coba sini mana selama belajar di rumahnya bu guru bagaimana enggak di sekolahan seneng enak 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 mana enak mana belajar di rumahnya bu guru atau di sekolahan enak mana enak mana berarti berarti enggak jadi enggak jadi dibangun sekolahannya ya oke jadi ini memang berjudul ya teman-teman karena memang penduduk warga saya ini cukup banyak nah ini ada ketua penggerak PKK Kecamatan saya juga enggak tahu lagi ngapain disini nah kebetulan ini ada kegiatan yang dilaksanakan posyandu terpadu mewakili kecangatan Pondak yaitu Desa Lampusa ditempatkan di Desa Lampusa di kebetulan ini gedungnya gedung khusus posyandu untuk Desa Lampusa terima kasih kepada ibu-ibu atas partisipasinya dari puskesmas untuk selanjutnya karena masih berlangsung ini acara akan persilakan ini untuk dua wawancara yang lagi di imunisasi oke 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 nah ini yang tukang suntik-suntik ya teman-teman yang vaksin-vaksin juga ini ini apa bu? imunisasi ini namanya imunisasi campang oh imunisasi campang eh aku ngeriok jadi kecil saya tuh enggak pernah disini begitu ya makanya saya ngeri-ngeri lihat itu kunci Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Terima kasih Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 dengan program BKB, BKL, BKR jadi nanti Pak Desa dan Ibu Desa harus hadir yang diundang 27 orang tapi 7 orang aja, 17 orang saja jadi nanti Pak Desa harus hadir ya nanti tahun 25 insya Allah kepala dinas kabupaten yang mau datang ini nanti kita hadir ya, tahun 25 kita lakukan di sini pakai panel sini saja belum di administrasi Bapak ya makanya kalau tidak belum disuntik vaksin Pak Desa dananya tidak bisa cair bank ADD maupun gaji 13, iya kan saya tahu itu Pak Desa belum disuntik itu oke, jadi gak apaan, gak bisa